Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abang di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org Saya sekarang akan menuju ke artikel Oke, di artikel saya mempunyai artikel header dan age group Dan saya langsung bisa memberikan artikel Artikel Oke Dan di artikel saya memberikan font mungkin Oke, saya memberikan italic 12 piksel Dan verdana mungkin Oke, jika saya memberikan seperti itu Saya coba Oke, saya sudah mempunyai semacam ini Dan saya mempunyai format yang asik sekarang Dan mungkin saya menambahkan lagi Saya copy Paste Dan saya memberikan artikel Lalu Saya lihat disini artikel header, saya punya header Saya tambahkan header Oke, lalu saya tambahkan age group Lalu saya tambahkan lagi H Mungkin H1 Saya menggunakan apa tadi Oke, saya menggunakan H2 Saya akan merubah format H2 Di sini Oke Saya masih menggunakan Italic verdana Jika sekarang saya simpan Dan saya akan mempunyai ini Saya akan mempunyai ini kecil Oke, seperti itu Dan saya ganti ke bold Dan di bold Lalu mungkin 18 Jika saya simpan Oke, saya mendapatkan ini Dan saya memberikan mungkin margin 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 saya memberikan 0 pixel Saya simpan Oke, saya mempunyai margin 0 pixel Dan saya akan meng-copy ini Dan merubah formatnya H3 Di H3 mungkin saya memberikan tahoma Atau Arial Arial dan di sini mungkin 14 Saya simpan Saya reload Oke, saya sudah mempunyai Arial Oke, dan saya mempunyai margin 0 pixel semua sekarang Dan mungkin di artikel Saya memberikan margin Margin Dan 10 pixel Oke, simpan Reload Oke, saya sudah mempunyai Tampilan semacam ini Dan saya bisa mengatur di Oke, saya mempunyai header Saya mempunyai Hmm Di sini ada isi artikel Dan mungkin saya memberikan Paragraph saja Oke, seperti itu Paragraph Dan Saya memberikan lagi Saya copy Saya paste Dan di sini Saya langsung memberikan P Dan di B Dan di B Saya memberikan 12 Dan mungkin Regular Saya simpan semua A Artikel Oke, di sini saya juga memberikan B Oke Oke, mungkin regularnya ini yang Salah Saya memberikan mungkin Kita leak Oke, saya sudah mempunyai seperti itu Dan Arial Mungkin saya memberikan 14 Oke, saya sudah mempunyai artikel Dan mungkin marginnya saya memberikan 6 Oke, saya sudah mempunyai isi artikel semacam ini Dan Saya akan memberikan footer Saya copy Base Dan di sini adalah footer Dan di footer Saya memberikan italic juga Tapi kecil 10 Dan mungkin verdana Verdana Lalu Lalu di margin Saya memberikan mungkin 1 Dan tag Align Saya memberikan write Jika saya simpan Saya reload Saya sudah mempunyai artikel oleh album Di sebelah kanan Dan anda juga bisa memformat di aside Oke, saya copy Paste Dan saya lihat aside Oke, saya punya H3 Dan Oke, mungkin saya tambahkan B Saya menambahkan aside Dan H3 Dan di H3 Saya memberikan mungkin 16 Atau 15 Dan pull Lalu margin Mungkin 2 Dan Oke, di sini Left mungkin Oke, saya simpan semua Saya reload Dan saya sudah mempunyai format semacam ini Oke, dan anda bisa mengatur semua yang ada di Komponen website Di elemen website anda Dengan Aturan-aturan yang semacam ini Anda butuh CSS untuk mengatur Anda butuh Index untuk menampilkan Dan Selanjutnya Seperti itu Dan mudah-mudahan anda bisa memahami ini Dan Dengan susunan Di HTML5 Kita mendapatkan Informasi-informasi yang lebih sederhana sekarang Dan saya rasa anda Memahami semua materi yang berada di Tutorial ini Dan kita lanjutkan ke materi-materi selanjutnya Sampai jumpa Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!